Yang kedua, bersikirnya kita jangan ada yang aneh-aneh yang harus kita ngapai. Tidak ada yang kita ngapai. Bersikir itu hanya untuk Allah saja. Makanya kompasnya ilahi anta maksudi waridho kamat rubi. Wahai rohku, engkau yang aku tuju dan rindomu yang aku jadari yang lain itu. Jadi kalau ada orang bersikir untuk dunia, maka dunia itu sebenarnya yang menjadi Tuhannya. Dunia itu yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah sebagai wasilah saja bagi dirinya untuk sampai dia kepada dunianya. Nah bahasanya gini. Kalau ada orang beribadah untuk dapat sorga dan pahala, maka sorga dan pahala itu akan menjadi Tuhannya. Sorga dan pahala itulah sebenarnya yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah bagi dirinya, hanyalah wasilah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan sorga dan pahala. Itu betul licin. Yang kedua, kalau ada orang beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Tapi di dalam niat tadi masih ada niat. Aku beribadah kepada Allah supaya aku dapat sorga dan pahala. Ketika kita beribadah kepada Allah, tujuan yang mendapatkan sorga dan pahala, juga itu adalah betul licin nanti. Kenapa? Karena yang menjadi tujuan bukan Allahnya, yang menjadi tujuannya sorga dan itu. Walaupun Bapak Ibu dengan Ustaz sama, kita harap sorga, kita harap pahala, harap kebaikan, namun harap sorga, pahala dan kebaikan itu, jangan diletakkan di sini. Jangan disimpan di sini, letakkanlah semua harapan itu kepada Allah. Kalau diletakkan semua harapan itu kepada Allah, Allah kan mahat tahu, bersifat samiakna wa ta'na'ala kita itu. Aku mahat tahu apa yang menjadi rahsia dirimu. Makanya Allah katakan, apa kata Allah? Barang siapa yang beramal, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia tetap beriman kepada aku, yakinnya dengan aku, janji aku, yakin, kemampuan aku, dia yakin. Dia tidak pernah menuntut-nuntut aku. Maka aku berikan kepada dirinya kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Maka aku akan berikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang dia lakukan. Kalau amal kita ini banyak cacat dan aibnya, banyak kurangnya, tak sebanding nilai amal kita dengan nilai surga, namun karena kita beramal itu hanya untuk Allah, walaupun amal kita tidak sebanding dengan nilai surga tadi, tetap Allah masukkan juga kita dalam surganya, karena cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan pahala-pahala kita. Sebab kalau kita masuk surga karena pahala dan amal-amal kita, tipis betul harapannya. Karena amal kita banyak air dan banyak cacat. Ini yang disampaikan Nabi. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga itu karena amalnya. Dan tidak pula ada seorang yang terlepas daripada neraka juga karena amalnya. Termasuk diriku. Jangankan amalmu, amalku juga tak mampu menjamin aku masuk surga dan lepas daripada neraka. Tapi kenapa kita bisa masuk surga dan lepas daripada azab seneraka, itu semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau lah kita masuk surga karena rahmat Allah, kata kuncinya, raih rahmat Allah, gapaih rahmat Allah. Untuk meraih rahmat Allah, endalah kita menjadi orang yang patuh saja kepada Allah tadi. Mudah-mudahan, itu akan dibukakan Allah. Makanya Allah sedang memberi petunjuk kepada kita, kita sebenarnya bapak itu. Terima kasih bapak. Ya, jadi tetap kita selalu dalam keadaan khusruzan, Allah sedang menata batin kita ini. Mungkin itu Pak. Allah, 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 Allah